Selamat pagi warganet kali ini kita akan membahas sertifikat OSIS ya Ini adalah sertifikat yang kelima dari yang keenam ya dari enam Satu sampai empat sudah di upload yang keenamnya insya Allah setelah ini Tampilannya yang kelima seperti ini nanti kita akan bagikan Dan kita juga akan catahkan cara penggunaannya dan nanti cara mendownloadnya juga Oke kita langsung saja pada pembahasannya Teman-teman sebelum dimulai bantu admin untuk membangun channel ini Silahkan di subscribe dan juga di share Ini adalah channel tempat berbagi template gratis ya Disini template-templatenya yang gratis dengan berbagai format Teman-teman bisa di download secara langsung Seperti biasa setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan Dan untuk di download juga Juga masih ada tentang teknologi-teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi Oke lanjut saja pada tutorialnya Oke teman-teman disini kita sudah menyiapkan ada lima ekstensi ya Pertama ada Corel Draw, Illustrator, Photoshop, PowerPoint dan juga Word ya Disini teman-teman Alhamdulillah kita buat sendiri ya Kalaupun ada referensinya juga kita punya referensi Sebagai untuk membangun idenya Disini teman-teman kita sudah dibuka ya Ini untuk Corel Draw Kita coba di open dulu Lalu kita buka untuk Adobe Illustratornya Selanjutnya kita buka untuk Photoshopnya ya Selanjutnya kita buka untuk PowerPoint juga ya Kalau PowerPoint itu dibuat satu file saja Tapi ada tiga slide ya Selanjutnya disini ada juga Microsoft Word Itu tiga file Jadi satu file itu satu desain ya Atau satu variasi warna Oke kita coba di tengok dulu ya Untuk yang di Corel Draw dulu Oke Ini adalah tampilannya dari Corel Draw Teman-teman perlu diketahui Ini semua oleh admin dibuat menggunakan pektor ya Jadi teman-teman bisa suka-suka Merubah atau mengkustomisasi lagi Di dalam desain yang kita buat ya Jadi ini caranya teman-teman tinggal di ungroup all dulu ya Atau secara bertahap bisa juga menggunakan ungroup objek Seperti itu Nah ini untuk ungroup objeknya teman-teman Lakukan beberapa kali lagi ya Ungroup objek hingga sampai Bisa diubah ya Bisa diubah satu persatu dari objeknya Untuk tulisannya disini Saya menggunakan grid pb untuk tulisan sertifikatnya ya Kita coba Oke kita ungroup saja ya Ini tidak di ungroup all Karena si tulisannya itu sudah tidak menjadi pawn Tetapi tulisannya sudah menjadi cube Jadi nanti teman-teman tinggal dibuat sendiri saja Untuk tulisan sertifikatnya Yaitu adalah grid pb ya Yang di bawahnya ini Saya menggunakan oswald medium ya Keduanya dari google pawn Silahkan di download saja Selanjutnya Untuk logo tuturi handa ini juga ada Pada bagian background Teman-teman disini ada sedikit pattern ya Jangan coba admin untuk Memudarkannya menggunakan gradasi warna putih ya Kalau dilihat Bisa menggunakan disini ada Interactive tool ya Jadi bagian sebelah kirinya Transparensinya di 100% kan Bagian tengah diambil ya Masih 0 ya Maksudnya 0 nya sudah ada gradasi Dan ini pull Menggunakan 0 0 ya Yang kedua jadi Yang ini fillnya penuh Yang ini fillnya kosong Supaya terlihat memudar Daripada bagian patternnya Seperti itu Begitupun untuk warna-warna yang lain Untuk merubah tulisannya Teman-teman tinggal digunakan saja Untuk pawn ya Untuk pawn nya saja Tinggal menggunakan text tool saja Seperti itu Ini juga sama Jadi hanya pawn yang Sertifikat saja Yang kita ubah menjadi Cup ya Karena kita Dibuatnya di Adobe Illustrator Oke Itu untuk Corel Draw Selanjutnya Untuk Photoshop ya Di Photoshop sendiri Ini sudah Berbentuk dari Beberapa Grup-grup ya Teman-teman ini Sedikit saja ya Seperti yang teman-teman lihat Jadi tinggal di klik saja Pada bagian Text nya Seperti itu Jadi tinggal di klik dua kali Di sini kebetulan Kita menggunakan Tiga jenis warna ya Kebetulan kita Untuk warna-warnanya Sebelumnya itu Tidak ngikut ke dalam Warna logo OSIS ya Karena sudah ada Pada bagian Pada bagian video Video di channel ini Yang pertama Yang kedua Dan yang ketiga ya Kalau tidak salah itu Logonya menurut Warnanya Logo OSIS Kalau teman-teman ingin Merubahnya Teman-teman bisa ya Caranya seperti ini Kalau ingin Menggunakan Menjadi logo OSIS ya Oke Caranya Teman-teman disini Pada bagian Text nya ya Kita Masukkan dulu Semuanya dibuat Dalam satu grup ya Diseleksi dulu Semuanya Seperti ini ya Kita ctrl G Saja ya Sekali lagi Kita ctrl G Atau di grup ya Pada bagian bawah Create a new group Setelah itu Teman-teman kita naikkan dulu Ke atas Oke Jadi Sebentar Kita ulangi Grupnya itu Harus ada paling atas ya Maksudnya Paling atas itu Berada pada Paling atas layer ya Seperti itu Setelah itu Teman-teman bisa dilihat Ini tulisannya Sudah Tergroup ya Untuk konten tulisannya Selanjutnya Untuk merubah warna Teman-teman Disini Kita bisa menggunakan Hue Saturation ya Tapi Hue Saturation itu Harus di bawah tulisannya Supaya lebih mudah Ini bisa kita ganti dengan Grupnya ya Namanya tulisan Jadi di bawah tulisan grup itu Kita baru Disimpan Hue Saturation Oke Seperti ini Kita turunkan ke bawah Ya Seperti itu Pada bagian Hue Saturation Teman-teman tinggal digeser saja Warnanya Misalkan mau menggunakan Warna osis itu Orange ya Kalau tidak salah Oke Seperti itu Nah ini pun logo tutorial Yang daya ini Itu akan ikut berubah ya Karena Ada di dalam Disini Ada di dalam Di bawah Ada di bawah Hue Saturation Jadi ini Kita juga harus diubah Maksud saya Dinaikkan ya Supaya logonya tidak berubah Naikkan saja Di atas Hue Saturation Oke Sebentar Kita coba dulu Yang ini Ya Logonya Kita naikkan saja Oke Di atas tulisan Iya Seperti itu Oke Ada keselantai ini Sebentar kita ulangi ya Pada bagian grup Disini Harusnya Logonya itu Seluruhnya Jadi kita Simpan saja pada Atas bagian Hue Saturation Jadi ini logonya Tidak berubah Untuk warnanya Dan tulisannya juga Kecuali dari Desainnya Seperti itu Setelah itu Teman-teman Nanti tinggal Di atur saja Untuk bagian Hue Saturation Untuk perubahannya Bisa disesuaikan Dengan logo Osis Itu ada kuning Ada hitam Kalau tidak salah Kalau mau Dibuatkan Sendiri Pada bagian Panel-panelnya Teman-teman Cara merubah Warnanya Bisa melakukan Seperti yang ini Misalkan kita Mau berubah Pada bagian Yang Pad Yang ini Misalkan Oke Bagian ini Bisa dilihat Teman-teman Yang ini Pada bagian Backgroundnya Seperti itu Yang mau merubah Ini misalkan Kita turunkan saja Kesini Oke Seperti itu Jadi yang dirubah Hanya bagiannya saja Atau Teman-teman Bisa Dengan Cara Membuat Create Clipping Mesh Jadi Disimpan saja Dulu Klik kanan Lalu ada Create Clipping Mesh Oke Jadi Kalau menggunakan Create Clipping Mesh Itu tidak Keseluruhan Tapi hanya Bagian yang Satu Tingkat Di bawah saja Kita coba Yang lain juga Di control J dulu Untuk Hue Saturation Kita naikkan Ke atas Lalu di klik Kanan Ada Create Clipping Mesh Seperti itu Ini bisa diubah Bagian yang Di bawahnya saja Misalkan ini Kita Naikkan Warnanya Oke Seperti itu Kalau mau berubah Total Bisa centang pada Colorize Yang lainnya Teman Seperti itu Ini tambahkan Untuk Warna kuningnya Bisa dilihat Sebagai kelihatan Seperti itu Lalu bagian yang ini Bagian yang bawah Juga bisa diubah Centang pada Colorize Oke Lalu kita geser Kembali Ini jadi Hanya sebagian Sebagian saja Untuk Perubahan warnanya Karena satu objek Di bawah Hue Saturation Itu Kalau mau menggunakan Pengubah warna Di dalam Adobe Photoshop Begitupun pada Template-template Yang lain Ya Teman-teman Jadi pada intinya Silahkan dibuat Hue Saturation Kalau menggunakan Clipping Mesh Yang ini Maka Akan Mengubah Satu Objek Di bawahnya Kalau tidak Berarti Seluruh Objek Di bawahnya Seperti itu Oke Itu Untuk Yang di Photoshop Yang di PowerPoint Ini lebih Mudah Lagi Karena ini Sudah diatur Kedalam Bentuk Textbox Teman-teman Mohon izin Ini tidak bisa Diubah Untuk Desainnya Karena kita Sudah dibuat Langsung saja Di include Tapi ini Masih dalam Bentuk Factor Seluruhnya Kecuali Mungkin Yang ini Yang logo Ini yang logo Factor Bukan ya Kalau tidak salah Ini Factor Iya Masih Factor Seluruhnya Tapi Tidak Bisa Diubah Ya Teman-teman Karena Mungkin Untuk Logo Tuturi Handayani Sudah Baku Kalau Diubah Pun Di sini Di Ungroup Oke Coba Di Ungroup Kembali Bisa Dilihat Dulu Sebentar Kalau Mau Mengubah Logo Tuturi Handayani Kita Tidak Berarti Tidak Bisa Diubah Untuk Logo Tuturi Handayani Karena Sudah Baku Juga Tidak Usah Diubah Seperti Itu Oke Itu Untuk Di Powerpoint Sama Saja Ya Teman-teman Selanjutnya Kita Buka Yang Di Word Yang Di Word Ini Mewakili Saja Salah Satu Karena Semuanya Sama Untuk Desainnya Jadi Ini Sudah Dalam Satu Group Juga Teman-teman Tinggal Diubah Isi Dari Content Certificate Seperti Itu Terakhir Dari Illustrator Berarti Untuk Illustrator Sendiri Oke Masih Kita Buat Dalam Satu Adbot Ini Hampir Sama Dengan Corel Draw Di Segi Pengeditan Kalau Untuk Illustrator Itu Menurut Saya Lebih Mudah Itu Memang Tergantung Kebiasaan Aja Kalau Ini Seperti Yang Saya Gunakan Tampilannya Itu Sama Saja Hanya Perbedaan Format Nanti Teman-teman Bisa Digunakan Seperti Yang Saya Lakukan Atau Saya Jelaskan Di Photoshop Hanya Disini Untuk Merubah Warnanya Teman-teman Ada Sedikit Tips Dari Swatch Disini Disorot Dulu Semuanya Diblok Lalu Kita Buat Group Oke Setelah Dibuat Group Teman-teman Edit Or Color Group Nah Pada Bagian Edit Disini Tinggal Teman-teman Di Drag Saja Dengan Perbandingan Yang Sama Dan Warna Yang Sama Itu Bisa Digunakan Jadi Simple Seperti Itu Oke Seperti Itulah Jadi Mudah Teman-teman Tentu Ini Tinggal Pakai Saja Oke Terima Kasih Teman-teman Teman-teman Sudah Menonton Untuk Video Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Dipakai Jangan Lupa Disubscribe Juga Oh Ya Untuk Cara Mendapatkannya Teman-teman Untuk Template Design Ini Ini Untuk Downloadnya Teman-teman Tinggal Di Scroll Aja Ke Bawah Terus Nanti Disini Ada Tombol Download Tinggal Digunakan Saja Dan Nanti Teman-teman Langsung Mendapatkan Linknya Ke Google Drive Disini Tinggal Digunakan Saja Atau Dipakai Saja Oke Terima Kasih Selamat Memakainya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Salam Belanja Anesia Channel